Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, Pemirsa Politeknik Pariwisata NHI Bandung mewisuda sebanyak 610 wisudawan dan wisudawati Prodi 9 di Geraha Igede Aridika, Kampus Poltekpar NHI Bandung di kawasan Jalan Dr. Setiapudi, Kota Bandung, Kamis Siak. Diharapkan para lulusan Poltekpar NHI Bandung mendukung kebutuhan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bertempat di Kampus Poltekpar NHI Bandung di kawasan Jalan Dr. Setiapudi, Kota Bandung, sebanyak 610 wisudawan dan wisudawati Prodi 9 periode 2024-2025. Kamis Siang, Sekretaris Kemenparekraf Republik Indonesia, Niwayan Giri Adiani mengatakan, para kelulusan wisudawan dan wisudawati sebanyak 610 di Prodi 9 dari jenjang Pasca Sarjana hingga Diploma 3 berhasil menyelesaikan tantangan dalam tema Future Ready Profesionalist Equipped for Tomorrow. Para lulusan Poltekpar NHI Bandung mendukung kebutuhan SDM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi, Pak Ibu hari ini kita sudah mewisuda yang ke-61 dan jumlah wisudawan yang hari ini diwisuda itu adalah 610 mahasiswa dari 9 Prodi. Dan kita bangga sekali sebagian mereka itu sudah diterima bekerja ya. Dan tentunya ini, wisudawan ini akan mendukung kebutuhan SDM untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagaimana kita pahami, memang pemerintah sangat, apa namanya, eager untuk membangun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia. Dan juga ada satu program yang mungkin Bapak Ibu pasti sangat memahami, bahwa yang terbangun dari bawah itu adalah dengan desa wisata. Desa wisata di mana-mana. Dan itu adalah salah satu program nasional yang bukan hanya dari Kemenparekrat, tapi kita juga kolaborasikan dengan pemerintahan lain. Kegiatan wisuda ini ditutup dengan pesan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, di mana dalam pesannya yang disampaikan secara virtual menyampaikan harapannya, lulusan Poltekpar NHI Bandung dapat berkontribusi dengan besar dalam menghadapi tantangan global. Iwana Kurniawan, Bandung TV